Intro Oke lanjut Assalamualaikum Back with me again Didi Di channel Dila Zuardi Channel yang menyajikan informasi Seputar dunia otomotif Kali ini gue berkesempatan Untuk menjajal Sebuah sedan Dari Honda Civic Ferio Jadi gue akan mencoba memberikan driving expressinya Kepada kalian mungkin yang Berniat mencari unit bekasnya Karena untuk Edisi Ferio 2000 ini Fast lift Itu dia terbitnya Hanya rentang setahun Means unitnya Tidak sebanyak Edisi sebelum fast lift Unit yang gue coba ini mobilnya masih standar Semuanya berfungsi dengan baik Mesinnya halus Dan mulai Di video ini lah Honda memberikan teknologi VTEC Kepada Generasinya Walaupun VTECnya itu masih VTEC Yang mana Bertujuan untuk Konsumsi bensin yang lebih irit Tidak seperti VTEC-VTEC yang lain Itu lebih bertujuan ke Performance Jadi untuk Pemakaian dalam kota Konsumsi bensinya lumayan irit Sekitar 1 banding 9 sampai 1 banding 11 Itu dalam kota Luar kota Mungkin ada yang pernah dapet 1 banding 15 sampai 1 banding 18 Di jalan Bebas hambatan Dan di generasi ini juga Honda sudah memasukkan teknologi W-Wisborne pada suspensinya Mac Patterson Jadi untuk kenyamanan Bisa di-enhealkan Dari para kompetitornya Yaitu Grid Corolla Lancer CK4 Viro ini Satu langkah Lebih Inovatif Untuk bantingan kaki-kakinya Seperti layaknya sedan Honda Dia lebih condong ke Agak stiff sedikit ya Jadi kalau Sama Grid atau Lancer Dia agak keras sedikit Cuma masih nyaman Masih bisa Dibilang nyaman lah Apun begitu Ciri khas Honda Itu stiringnya Direk langsung ke Driver Dimana Benar-benar mengikuti Apa maunya driver Itu sudah turunan tuh Dari Civic Terdahulu Sampai sekarang Sampai yang Generasi terbaru Di Versi Civic FC Karena memang Civic Terkenal akan Kendaraan yang Bertujuan Untuk mengakomodasi Si driver Dan berbau-bau Sportif Kita coba Nanti Kembali ke arah Pengen tau Belum gak melakukan Counter Hanya lurus aja Kita sambil kanan Wow Radius putarnya Enggak unggah Jadi memang Civic Vario ini Untuk dipakai sehari-hari Di dalam kota itu Sangat melaruk Berkenal aja Walaupun memang Tarikan bawahnya tuh Kurang responsif Untuk sedan berukuran 1600 Jika dibandingkan Para komputitornya Tapi untuk Tarikan menengah Ke atas Bisa diaduk Yang Mesin Di Vario ini Menurut data Yang dikeluarkan Honda Dapat menyemburkan 120 HP Kalau gue Gak salah Nah Di depan ini Ada Kontur asfal Yang Terput dari beton Kita sekalian Cek gimana Bantingan Suspensinya Dan sebagai Info Buat kalian semua Sampai milik Juga baru ganti Sock breakernya itu Baru sekitar 2 bulan Satu set Kalau menurut gue Ini masih Nyaman Gocangannya Oh iya Sampur ini juga Mengganti pelaknya Ke Dua step Lebih Besar Yaitu Diameter 16 Yang Notabene Pelak standar Yang dipakai oleh Vario ini Adalah pelak 14 Dan ini masih Bisa diterima Nah Kalau Lo pada bisa Perhatikan Ini jalan yang Gak rata Banyak bambi Dan bergelombang Ya karakter Asfal Benton Seperti itu Satu kelemahan Honda yang Dari dulu Dan masih Terjadi Sampai Generasi terbaru Itu Noise asfal Itu gue masih Kelihatan banget Eh bukan kelihatan ya Kedengeran Kalau noise Gue masih Denger noise-noise Asfal Dari Bahan ke asfal Itu masih Noise-nya masih Berisik Nah itu gue Gak tau kenapa Mungkin Ada Itu gak tau minus Gak tau plus Kalau menurut gue pribadi Si Buat driver oriented Itu penting ya Jadi Lo bisa menyatu Sama Jalanan Cek ngelais saya sih Ya pokoknya itu Entahlah Kalau kalian bisa beli itu Kekurangan boleh Buat positif Buat para petrolnya Juga boleh Tapi kalau buat gue pribadi Itu gak masalah sih Ya kalau mau nyaman Laluin gak beli Verio Maybach Dan duduk belakang Buat kalian yang penasaran Untuk performanya Gimana Saat lagi gue akan Kasih tau lo Performa Verio ini Seperti apa Jadi Please stay tune Jangan Skip Jadi buat informasi Lo lupada Ini gue kasih Lihat Limiter Di Honda Vio Itu berapa ribu RPM Nah Karena memang Setiap mobil Mempunyai limiter Yang berbeda-beda Oh iya Ada lagi kelemahan Di Verio ini Jadi barusan gue bayar Toll Nah karena Pohon cinya Masih disini tuh Jadi buat-buat lo Yang kurasa Agak risih Di jendolan Bakal Mengganggu Apa nih Ketiak lo kali ya Pokoknya Handle ke tangan Bahkan annoying Kan memang Masih banyak Mobil-mobil Zaman dulu tuh Masih pake Unlock doornya Disini Sekarang kan Mobil-mobil udah berpindah Ke bawah Jadi kalau mau Ngambil kacis Atau banyak tol Unlock door ini tuh Agak-agak annoying Terus untuk Kenyamanan jobnya Sendiri Kalau menurut gue Ini kurang Menopang Tuku sih ya Ya Malum lah Karena mobil-mobil Tahun segitu tuh Belum ada yang concern Untuk Menopang Tuku driver Beda sama Mobil-mobil sekarang Joknya yang sudah Agak-agak sami banget Terus sendiran Kepalanya juga Jadi kalau misalnya sendir tuh Nahir kita tuh Agak danga Begini tuh Ada kan mobil yang Udah duduk Sedikit udah Ters kena Gitu Sudah entah kan Headrestnya Kalau ini agak Memang Itu bakalan agak danga Dahulu agak ke atas Buat lo yang belum biasa Mungkin agak Kakok Tapi kalau udah biasa Gak masalah Untuk informasi Ting gue 172 Posisi driving gue Begini setelannya Tuh Sama posisi Posnelling Ini yang gue suka Dari Honda Entah kenapa Gue suka banget Kalau posisi Posnelling itu Dekat Sama Lutut Jadi Kalau buat Tepat centrasi Mau Rolling speed Itu tuh Kayaknya feelingnya Lebih Dapet aja Jadi dulu gue suka Dari Honda itu gitu Posisi Shifting itu Proper banget Buat si driver Tingginya juga Sesuai Nah mungkin Bentukan Shift knob nya ini Yang agak Agak kurang Ya banyak lah Di aksesoris Bisa lo ganti Cuma untuk posisi Shifter nya ini Sangat proper Baat buat driver Terima kasih telah menati Sari selamat menikmati 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 apapun pertanyaannya nanti gue bantu jawab terima kasih buat semua yang udah nyaksiin videonya dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe like, komen, dan share jika kalian suka dan satu lagi selamat menikmati